Yo, halo semuanya kembali lagi sama saya Rizky Javan dan kali ini kita bakal main game counterside lagi ya Disini saya bakal review update pada tanggal 15 bulan 7 2021 ya kan Ini dead week cok, dead week sumpah Tapi di video kali ini saya bakal ngejelasin juga ya Kalian itu worth itnya gak jadi banner siapa gitu kan Oke, kita langsung ke pembahasannya saja Oke, yang pertama itu ada event baru ya Bukan baru sih, maksudnya event yang minggu kemarin Cuman action 2 nya itu kebuka gitu ya kan Terus ada banner, yaitu Elizabeth dan Kang Soyung kalau gak salah itu ya Dan ada banner rerun lagi ya, yaitu Awaken Hilde Nah disini nanti saya bakal ngejelasin Kalian lebih worth it gacha Awaken Hilde apa Yomina ya kan Yang keempat kelimanya itu dan keenam Sob cuy itu buat sultan ya Buat sultan ya, yaudah lah, sultan tau aja gitu cuy Oke, ini dia event yang minggu kemarin gitu Dan yang action 2 nya itu kebuka cuy Dan mode heart nya pun kayaknya kebuka gitu ya Kalau kita udah ngelarin event action 2 nya Mode heart nya itu otomatis kebuka kayaknya cuy Nanti malam saya bakal lap cuy untuk ngelarin ini ya See you malam cuy, see you ya Oke, lalu ada banner Elizabeth cuy Bang, worth it gak Elizabeth di pull? Gak worth it ya, gak worth it ya Kalau kalian mau pull itu gak worth it cuy Lebih baik kalian nunggu red off nya saja ya kan Terus ada banner Kang Soyung Bang, Kang Soyung worth it gak untuk di pull? Gak worth it juga cuy Karena Kang Soyung ini bisa kalian dapetin di side story kan ya Oke, ini dia rerun Awaken Hilde kan ya Jadi buat kalian yang belum punya Awaken Hilde atau Awaken Yomina Kalian bingung nih, mau gacha buat siapa gitu kan ya Gacha saja ke Awaken Hilde cuy Kenapa? Karena Awaken Hilde ini sangat berguna di PvE kalian ya Apalagi nanti bakal ada konten namanya itu Shadow Hull ya Yang dimana itu memerlukan defender yang sangat kuat banget gitu cuy Awaken Hilde ini sangat cocok udah untuk dipakai ke Shadow Hull itu cuy Karena musuhnya pun keras-keras banget kan ya Daripada kalian itu gacha Awaken Yomina yang bisa kalian dapetin pri nanti Semoga, amin Tertanda dari orang-orang yang sakit hati gak dapet Awaken Yomina selama berbulan-bulan cuy Kampret Oke jadi Awaken Hilde sangat worth it banget ya buat kalian pull cuy Gak usah tunggu apa-apa lagi gitu cuy Kalau ada tiket langsung gacha Awaken Hilde Oke teman-teman kayaknya segitu saja cuy Untuk review update minggu ini ya Nah ini Dead Week banget cuy Yang dimana kalian bisa ngumpulin tiket, resort, dan segala gala-galanya gitu ya kan Oke, semakin no lab kalian semakin berkembang cara kalian Saya Rizky Javan, pamit dulu Bye-bye